Mengabdi berarti bersedia memberikan apa yang dimiliki dalam berbagai aspek. Seseorang dapat dikatakan mengabdi ketika dia melakukan perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga. Sebagai perwujudan kesetiaan, kasih sayang, hormat, atau suatu ikatan, dan semua itu dilakukan secara tulus. Nama saya Darlina Sialagan, asal dari Medan, Sumatera Utara. Saya terpilih menjadi guru pedalaman di Evelsi Nopen, tepatnya di desa Kota Foun, kecamatan Biboki Anleo, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Pertama kali saya datang, saya langsung diajak partner saya untuk bertemu warga. Saya mempelajari adat istiadat di sini. Cim hidung salam khas dari orang NTT. Sangat unik dan sedikit kaget untuk pertama kalinya. Cuaca di sini tergolong panas dan kering. Terkadang membuat saya sangat tidak nyaman. Belum lagi air bersih yang sulit didapatkan. Kami harus membeli air seharga Rp40.000 di satu fiber ukuran Rp1.200.000. Hujan menjadi hal yang langka. Ketika hujan turun, rasanya sangat senang. Selain udara yang sejuk, kami juga bisa menghemat air yang kami beli. Saat hujan turun, kami menampung dan mengisi semua ember untuk kami gunakan mencuci dan mandi. Di hari pertama datang di sekolah, saya disambut oleh guru lokal, anak-anak yang senyum dan penasaran dengan kehadiranku. Mereka saling berbisik, dan ketika aku memperkenalkan diri dan mengatakan menjadi guru mereka, mereka senyum dan terlihat sangat senang. Dalam ekspektasiku sebelumnya, saat aku sampai, aku langsung mengajar bersama anak-anak. Ternyata, tidak semudah yang aku pikirkan, terutama dalam hal komunikasi. Ketika mengajar, seringkali, apa yang ku sampaikan tidak dimengerti siswaku. Tapi di sini saya, terus belajar dan berusaha untuk beradaptasi dengan bahasa kesarian mereka. Belajar dengan karakter dan kemampuan mereka. Kebersihan mereka menurut saya masih kurang. Dilihat dari kuku yang masih kotor, gigi, baju, dan bau badan. Setiap hari saya juga harus beradaptasi dengan itu. Kadang saya bersihkan dan potong kuku mereka, dan selalu ingatkan tentang kebersihan. Menjadi guru pedalaman tidaklah mudah, tapi saya akan berusaha menjadi yang terbaik. Menuntun anak-anak mempersiapkan diri untuk masa depan mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Nopem, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!